Terima kasih, silahkan. Bung Barun Romance yang nanti juga akan menemani Anda penonton yang hadir menyaksikan laga puncak pada penyelenggaraan turnamen kali ini. Bung Barun menarik kedua tim, kita lihat sudah siap, Dejan masih tetap tampil dengan don't touch the winning team alias dengan komposisi pemain terbaik mereka. Sementara karpas kekilangan Paujan dan menambahkan seorang Samuel Egoto. Terima kasih, Bung Barun. Pemain dari keseberasan Dejan, Harun Laude. Kebelakangan berikan kepada Ganjar, lepaskan umpan memasuki sisi kiri pertakanan mereka. Tetapi kerjasama yang dilakukan para pemain keseberasan Dejan gagal karena bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat masih ada sedikit perasaan nervos mungkin Bung Barun dimeliat awal babak yang pertama. Sehingga kesalahan passing dan kesalahan umpan dilakukan pemain keseberasan Dejan. Ya, tempat-tempat yang siap kita, Bung Iawayu, diangkubu keseberasan tak berat-latih melakukan sebuah salam, tetap akan merupakan sebuah pertahanan yang akan dipandungkan di kesempatan penasaran. Terlihat bagaimana pengkubu keseberasan Harpa Esat melakukan sebuah tangan di Bung Iawayu, dan di saat itu bisa melakukan itu. Kembali masih, buitau masih pengkubu keseberasan di Bung Iawayu, sebuah pertahanan yang akan dipandungkan penasaran, Bung Iawayu. Betul sekali, dan kita lihat bersama saudara, untuk kedua-duanya Dejan melakukan throw-in dari lini pertahanan mereka, karena sebuah antisipasi yang gagal dan kini lemparan ke dalam saudara. Bagi keseberasan Dejan sudah dilakukan, tetapi jatuh dikaji pemain dari keseberasan Harpa Esat. Terjadi perebutan bola, kita lihat dimenangkan pemain dari keseberasan Dejan, umpan panjang berikan kepada Akib, dan kini datang support pemain Dejan lainnya, Valentino. Valentino bekerja sama berikan kepada keempatriotnya. Sebuah pelanggaran saudara peronton dilakukan oleh pemain dari keseberasan Harpa Esat. Pertahanan bebas untuk Dejan akan terjadi, Araisu Henry berikan umpan kepada Harun, masih Harun, masih Harun, buasai bola ke belakang berikan kepada Ganjar Muti. Masih Ganjar lepaskan umpan melebar ke sisi kiri pertahanan keseberasan Harpa Esat. Tetapi saudara peronton ada satu pemain bertahan Harpa Esat yang membiarkan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat masih dalam tatap merabah-rabah peta kekuatan dari masing-masing lawan. Kedua keseberasan yang bertanding di partai final ini, karena kita ketahui final merupakan laga yang tentunya akan membutuhkan fokus dan konsentrasi. Sedikit saja kelenakan dan juga kesalahan dilakukan, maka akibat fatal akan didapati oleh sebuah keseberasan yang bertanding. Dan itu saudara peronton membuat para pemain dari kedua keseberasan masih tampil sedikit hati-hati, melakuni menit awal pertandingan babak yang pertama. Harpas mengancam umpan panjang berikan kepada Samuel Egodo. Berhasil diantisipasi dengan baik, dan kembali kita lihat gelandang pencuci piring Harpas Patril, bekerja sama berikan umpan kepada Sidang Igus. Masih Sidang Kuasaibola, lepaskan umpan lebar berikan kepada Wandi, Wandi kebelakang berikan kepada Makarius, Makarius Kuasaibola. Masih Makarius merekan dari sisi kiri pertatangan keseberasan Dejang, tetapi berhasil diantisipasi dengan baik, serangan balik dilakukan Dejang dari kaki atap. Ya saudara peronton, kita saksikan kembali serangan balik dilakukan keseberasan Dejang. Berbahaya saudara, tetapi kembali berhasil diantisipasi dengan baik, dan selamat sementara kita lihat lini pertatangan dari keseberasan Harpas. Bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bentuk Dejang Harun, masih Harun menekan dari sisi kanan pertatangan Harpas, sebuah kombinasi 1-2 yang cukup baik. Tetapi kita lihat saudara peronton, antisipasi yang juga cukup baik, dilakukan oleh pemain berkataan dari keseberasan Harpas. Persiapan yang juga begitu matang, dilakukan oleh kepanitiaan turnamen Cibinongkak, yang ke-11 tahun 2024 kali ini, di mana kita lihat saudara peronton dari Awafsi Kabupaten Bogor, untuk memperguna komunikasi antar pemain, penggunaan alat interkom juga dipergunakan. Bahkan memasih dengan kaliber Liga 1, Bung Nobel kita lihat dipercayakan, untuk memimpin laga puncak penyelenggaraan turnamen Cibinongkak yang ke-11 tahun 2024 kali ini. Dan kita nantikan bersama saudara, keseberasan Harpas ini coba mengancam, tetapi pressing ketat yang dilakukan oleh pemain bertakan keseberasan Dejang, membuat sang pengadil menil berikik, dan kita nantikan keputusan apakah yang akan diambil oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Lemparan ke dalam atau tendangan bebas saudara peronton, kita masih menantikan, ya trikik saudara peronton bagi keseberasan Harpas akan terjadi, kita nantikan bersama saudara Iki, yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas untuk keseberasan Harpas. Bundur beberapa langkah Iki kepada siapa, bola akan diarahkan bersiap ikil lakukan sudah berbahaya, tetapi kembali disiplinnya, lini pertakanan keseberasan Dejang masih berhasil menggagarkan gempuran yang dilakukan pemain Harpas. Dejang sendiri merupakan finalis musim lalu di lapangan yang sama, sementara kita ketatui saudara peronton debut keseberasan Harpas, bos bubun Helvian bersama masyarakat dari kawasan Jasingabogor. Nampaknya juga begitu antusias menyambut final pertama mereka di lapangan sepak bola garam pada pertandingan kali ini. Menjadi lautan manusia saudara, kita lihat pertandingan final kali ini, dan kini sepulat tembakan bebas untuk keseberasan Dejang akan terjadi, Arai Soe Henry yang akan bersiap melakukan eksekusi free kick. Bundur beberapa langkah saudara peronton kapten tim andalan keseberasan Dejang yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, lakukan sudah kita saksikan, berhasil diantisipasi oleh sidang ikus, dan kini kanter tak coba dilakukan oleh keseberasan Harpas. Dari kaki Pakri, masih Pakri saudara, menilai permainan Pakri, dan coba tidak terburu-buru para pemain keseberasan Harpas, dan umpan panjang berikan kepada Samuel Egotol. Tetapi kembali berhasil diantisipasi dengan baik, dan akhirnya selamat sementara lini pertakanan keseberasan Dejang. Kemeriakan yang begitu luar biasa tidak dapat di lapangan sepak bola garam pada penyelenggaraan final antara Dejang dengan keseberasan Harpas, Lautan Manusia Tumpah Rua, hadir dan menjadi saksi hidup lahirnya tim, yang akan mengangkat supremasi tertinggi, Cibi Nongkap yang ke-11 tahun 2024, yang juga disponsori oleh FS Aparel, pimpinan Bos Piki Ramadhan, yang juga hadir menyaksikan pertandingan partai final kali ini. Dan kita lihat saudara penonton kembali kini gempuran dilakukan oleh pemain dari keseberasan Dejang, berhasil diantisipasi, dan kita lihat kini kan tertek dilakukan Harpas dari kaki Wandi, Masi Wandi, saudara, Masi Wandi, tetapi lagi-lagi kita lihat disiplinnya penampilan para pemain keseberasan Dejang, menggagalkan gempuran yang dilakukan para pemain dari keseberasan Harpas, yang banyak bermakarikan para pemain muda, yang sukses melaju dan mengkantarkan tim PON Jabar pada petan olahkeraga nasional alias PON AC, yang baru berlangsung beberapa waktu yang lalu. Kembali kita lihat saudara penonton, sang presiden klub Bosam, memang dikenal merupakan sosok yang tidak pernah tahu di Samstol, untuk membela keseberasan Dejang. Meskipun kita ketakui dia sendiri sedang disibukkan dengan agenda Dejang, yang juga berkompetisi di Liga 2, tetapi kita lihat saudara penonton, dia merupakan sosok yang bukan merupakan kacang lupa pada kulitnya, sadar dibesarkan dari belantika sepak bulat Tarkam, Cibinongka tetap dinamaikannya, dan kini sudah melaju ke Partai Puncak alias Partai Grand Final. Sebuah tembakan bebas bagi Dejang terjadi, sudah terlakukan berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain berpakaan dari kesebelasan Harpaz. Ya, kembaran tensi tinggi sudah mulai terjadi, kedua kesebelasan sudah mulai berani melakukan sekanan, tetapi memang masih cukup disiplin ini pertacanan dari kedua kesebelasan, sehingga belum ada tuang emas yang berbahaya. Ya, tepat rekam siar kita berang-baik pada para 27 kesebelasan, yang mengatur bagaimana sebuah strategi permainan di dalam belakang pertandingan pada seorang harian tapa, kita melihat kembali sebuah peluang dan sebuah tegaran yang dilakukan di mana Harpaz EJ mampu mengembali silahkan pertandingan di kesebelasan, namun sebaliknya kita melihat kembali, dan sama tingkubu kesebelasan pasukan di mana Dejer EJ mampu mengimbangi permainan, tingkubu kesebelasan pasukan di mana Harpaz EJ mampu mengimbangi permainan, betul kita lihat bersama masih cukup berimbang dan sama-sama berhasil mengimbangi kedua kesebelasan yang bersanding pada beberapa bagian tersama ini, sementara di pinggir lapangan ada dua nenggelis yang sedang mengitari lapangan, itu merupakan panitia penyelenggara yang menjadikan kupon door price yang tentunya bisa dibeli oleh penonton yang hadir menyaksikan pertandingan final kali ini. Hadiah-hadi yang menarik di tempat saya melaporkan sudah tersedia, karena sadar sudah mulai memasuki musim penghujan, hadianya didomiasi oleh payung, itu juga akan menjadi sebuah kenang-kenangan kepada penonton yang juga tentunya membeli kupon door price yang dijajakan oleh panitia pelaksana. Juga ada hadiah utama yaitu sebuah sepeda yang nanti juga akan dibagikan pada ikrat pertandingan. Dan saudara, kita sehatikan kembali sebuah sekanan dan peluang, didapati kesebelasan gajan lewat tembakan yang dilepaskan oleh karun, dekat di penjaga gawang Rizky Darmawan, salah satu penjaga gawang yang juga kita ketahui sangat berpengalaman, bersama Persija, Mitra Kukar, dan beberapa tim elit lainnya, adalah tim-tim yang juga sempat diperkuat oleh Rizky Darmawan, atau akrab dipanggil Rizky Tombel. Jadi sepak pojok saudara, untuk kesebelasan gajan akan terjadi, kita nantikan bersiap melakukan, sudah! Saudara penonton, dua peluang kemas beruntung didapat di tim besukan gosam, pada pertandingan babak yang pertama, sebuah tembakan keras dilepaskan oleh karun, dan menyusul sundulan kepala yang dilepaskan oleh akib tetapi beruntung, Dewi Fortuna masih belum berpikir untuk kesebelasan gajan. Ya, belum baru pada sore tadi ini banyak sekali penonton, yang mungkin big boss-big boss sepak bola, malah ke para daerah yang juga hadir menyaksikan pertandingan final antara gajan dengan kesebelasan harpaz. Sementara kita lihat dulu saudara, kesebelasan harpaz membangun serangan dari sisi kanan pertatangan kesebelasan gajan, lepaskan crossing samuel ekotor. Tetapi kita lihat salah satu jugador anyar yang dimiliki oleh boss bubun gagal menyelesaikan luar emas dengan baik. Ya, silakan bumbaran di sapa para manajer tim atau ya, kita lanjutkan kembali saudara pertandingan di babak yang pertama, dan kini bola dalam penguasaan pemain bertakan. Dari kesebelasan gajan Aray Suhendri, lepaskan umpan dan kembali kini bola dalam penguasaan pemain bertakan gajan. Wilak permainan dilakukan pemain gajan ganjar mukti, bekerjasama berikan umpan kepada raka, raka berikan umpan kepada amin. Cukup berani saudara para penontonan para pemain dari kesebelasan gajan mempermainkan bola di areal pertakanan mereka sendiri, apalagi kita ketakui rumput di lapangan sepak bola garam benar-benar memanjakan para pemain yang bertanding. Mereka bisa mengeluarkan skill dan kemampuan terbaik mereka, sehingga kerjasama atik dipertontonkan, dan tentunya tidak ragu-ragu para pemain dalam melakukan bola permainan di lini pertakanan mereka sendiri. Dan yang dilakukan oleh gajan menjadi sebuah bukti, batuacibinongka tahun 2024 ini merupakan salah satu turnamen terbaik yang pernah ada. Dan kembali kita lihat saudara penonton, berikan-berikan! Sebuah tembakan poli yang cukup baik dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan gajan-gajan, tetapi beruntung akurasinya masih melambung dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh Rizky Darno. Ketelolol pertandingan babak yang pertama, Partai Puncak Cibinontap yang ke-11 tahun 2024, Gajan kontra kesebelasan Harpas Rizky Darmawan, angkat bola tetapi kembali, jatuh di kaki pemain bertakan kesebelasan Gajan, masih terjadi perhubungan bola, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara kita saksikan, bagi kesebelasan Harpas akan terjadi. Nomor punggung 5, kita saksikan Adam yang akan bersiap lakukan troin kepada siapa bola akan diarahkan, kita nantikan bersiap mencari rekan yang boleh dibebas Adam, masih Adam, kita saksikan berikan kepada Samuel Ekretor, tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain bertakan dari kesebelasan Gajan, keperluan bagi Harpas! Kita saksikan masih pedoai sebuah kesempatan yang didapati dan dimiliki oleh pemain dari kesebelasan Harpas, di mana syuting tembakan dari luar kotak final yang dilepaskan pemain Harpas, juga masih melambung dari titik sasaran, dan akhirnya selamat sementara gawan dari kesebelasan Gajan. Ya, saudara-saudara penonton Ganjar Muki, kebelakang berikan kepada Amin, kembali cukup berani para pemain dari kesebelasan Gajan, dan inilah sepak bola modern menuntut seorang penjaga gawang, bukan cuma makir menjaga gawang, tetapi menjadi sosok pertama, yang tentunya melakukan serangan yang dikenal dengan istilah wheel up. Dan kembali kita lihat, ini Gajan mengancam rumpan panjang membelas pertakaran kesebelasan Harpas, tetapi kita lihat asisten pengadil mengangkat bendera tinggi-tinggi pertanda pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Harpas berada pada posisi outside. Henggakkan bebas, saudara-saudara penonton, kita saksikan bagi kesebelasan Harpas, akan terjadi setelah outside melanda pergerakan yang dilakukan oleh AFIP, mundur beberapa langkah Doni Umara. Bersiap Doni, lakukan sudah angkat bola berikan kepada Samuel Ekoto. Kita saksikan datang support piwo, Samuel Ekoto, saudara penonton, kembali salah satu jugador anyar, yang kabarnya masih memiliki hubungan darah dengan Samuel Eto'o. Kita lihat pada sore hari ini, tampil membela kesebelasan Harpas, tetapi kita saksikan masih ada peluang tua, belum ada peluang berbahaya, yang didapati oleh Samuel Ekoto, karena memang tracing tetap terus dilakukan oleh pemain berkakan kesebelasan Dejan. Kembali, saudara penonton Dejan, mengancam terjadi perhutuan bola, dan apakah yang terjadi, pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Harpas, dan wakit pun terpaksa harus memberikan tepuran, kepada pemain dari kesebelasan Harpas, yang melakukan sebuah pelanggaran. Tandangan bebas, saudara penonton, kita lihat bagi kesebelasan Dejan, akan terjadi dan siap dieksekusi oleh katen tim andalan mereka. Ya, kita saksikan saudara penonton, Arai Soekhendri, ya, Arai bekerja sama berikan kepada Ganjar Mukti, Ganjar Mukti bekerja sama berikan kepada Raka, masih Raka kuasai bola, dorong bola berikan kepada Harun Laude, angkat bola berikan kepada Faujan yang dicari, sidang ikus berhasil melakukan sebuah antisipasi, skill cantik dipertontonkan oleh Kiki, melegar berikan umpan kepada Tibo, Masih Tibo, Masih Tibo, berakselerasi dari kanan pertakanan kesebelasan Dejan, lepaskan umpan Macarius, lepaskan crossing Samuel Ekoto, terlalu tajam dan berhasil diselamatkan oleh Ekoto, bekerja sama kepada Tibo, datang support pemain kesebelasan Dejan lainnya Rokim, tetapi berhasil diamankan oleh Ganjar Mukti, Arpas terus mengurung limit pertakanan kesebelasan Dejan, saudara, kembali datang support dari pemain bertakan Harpas, dan kini memutuskan untuk melakukan nilai permainan, kebelasan kepada Rizky Darmawan, Rizky Darmawan berikan umpan kepada Sidang Ikul, ketat awal seru dan juga sangat menarik dan sangat menebarkan, inilah cilikas partai puncak alias partai grand final, dua tim terbaik kita likat bertanding, untuk mengangkat supremasi tertinggi, cibu nangkat yang ke-11 tahun 2024, dan reporter seselanjutnya akan diteruskan rekam saya Bung Basen Romansa. Terima kasih Rekan Wahyu Bung Basen Romansa, karena reporter kaburis Panggerang Selatan dan Bung Basen Romansa, ini pertandingan bersebut pertandingan yang sangat-sangat menarik, kekuasaan raksasa Bung Basen SC dan Bung Basen Romansa, siapa yang pada Rizky Darmawan berikan pertandingan pada saya Bung Basen Romansa, Bung Basen Romansa, Pembangun Bung Basen Romansa, sudah menarik, semua efek yang jadikan kepada Serah Bung Basen Romansa, ya berkata, ongkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkfkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdm Sambut Bung Basen Romansa, ya berkata, Masih masih saling menjajahkan irama permainan, Terangkan balik tetap dilengkukkan dengan buktasar namun Yang belum kuikung kita pada saat ini Rekan baru rumah Ya luar biasa Terima kasih bagaimana kita kumpal Lombong dari Berselaja menjadi mana Ya, di mana bos Tidak ketandingan di kesempatan Pada selanjutnya kembali para masan Terjadi kejadian lombong dari Banyak mana Sinkutup keterdasan Masukkan bagaimana dia Dengan isi masih mengatasi di rumah Terima kasih telah mengembangkan Sinkutup keterdasan Desea isi yang akan ketendikan Pelosor Montenbel kembali Dimana satu pemain Rasulhani dulu kembali Lombong satu pemain Bagaimana kita ketaharan Lombong satu pemain Dimana ganjar Setelah selanjutnya Mencoba berbeda Agar Rekan bala melambung Tidak terakhir Setelah berbahaya Berbahaya Oh Tepat ketikan hangat Dan puter Tidak gawang Bagaikan betul Cukar seneta Tidak ketatangan Pada selanjutnya Rekan tembangan Balam melambung Setelah selanjutnya Setelah selanjutnya Dan selanjutnya Dan selanjutnya Dan ketika Masukkan satu pemain Telegen Lombong satu pemain Tidak telegen Mencoba Sampai satu tekanan Setelah pelagaran Terjadi Lakukan bagaimana Ketakatan hasil SOS Sungguh Yang terkenalkan Tidak Di kecepatan Pada selanjutnya Bungkutung Bermadu Semua pelagang Bagaikan bagaimana Pasukan Para pemain Ketakatan pasukan Harga Ecil Agar Ketakatan Pada selanjutnya Kita ketaharan Bagaimana Ketakatan Ismah Kita ketaharan Manti Aku membuka Bagaimana Enggak Ketakatan Haja Masih-masih Membojakan Nampak Uramah Permainan Pada selanjutnya Kita lihat saja Nampaknya Di pertandingan Di tata Pertama Pada selanjutnya Tata Krentina Nampaknya Masih Berhati-hati Dua Masih Pertandingan Pada selanjutnya Tidak Bagaimana Sangat Nyaman-nyaman Sekali Pemantai Yang Tidak Ria Bila Tenggaran Pada selanjutnya Pesan Nampaknya Sedang Niasuk Atau Pus Martin Atau Mencari Bagaimana Terima Tenggar Halo Terima kasih. 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 Terima kasih.